Intro Tercipta gol cepat pada pertandingan kedua grup A piala AFF U19 2022 antara timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam Namun sebelum lanjut, subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari Oke kalau sudah, mari kita lanjut Timnas Indonesia U19 malam ini melakoni pertandingan kedua grup A pada piala AFF U19 2022 menghadapi Brunei Darussalam Pertandingan ini berlangsung di Stadion Chandra Baga Bekasi Sebelumnya timnas Indonesia U19 pada laga perdana berhasil ditahan imbang oleh Vietnam dengan skor 0-0 Kemudian pada pertandingan kedua ini, anak-anak Asusin Taeyong berhasil membungkam Brunei Darussalam dengan kemenangan besar Dimana, Hoki Caraka dan kolega berhasil membuktikan kualitas permainan mereka yang impresif Terbukti, sejak menit pertama, timnas Indonesia U19 berhasil unggul melalui aksi Hoki Caraka Hoki Caraka pada malam ini membuktikan dirinya sebagai striker yang haus gol Empat gol berhasil diciptakan pada pertandingan malam ini di babak pertama Semoga pada pertandingan selanjutnya menghadapi Thailand, Hoki Caraka dapat menunjukkan penampilan terbaiknya Seperti yang ditunjukkan pada laga menghadapi Brunei Darussalam malam ini Aksi Hoki Caraka pada malam ini sekaligus menunjukkan kualitas dirinya sebagai striker yang haus akan gol Bagaimana pendapat kalian? 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 Terima kasih.